Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat periman dimanapun berada Berjumpa kembali di Bintang Muallaf Channel Terima kasih telah mendukung channel ini Dukungan Anda adalah bentuk partisipasi Anda Di dalam ikut serta membentengi agidah umat Dari segala bentuk pendangkalan agidah Sahabat sudah kita ketahui bersama Fonis untuk MKC adalah 10 tahun ya Sehingga fonis itu membuat Saifuddin Ibrahim Tidak berani pulang ke Indonesia Saifuddin Ibrahim membayangkan Seandainya MKC saja Yang menistahkan agama tidak separah Saifuddin Ibrahim saja Di fonis 10 tahun Apalagi Saifuddin Ibrahim Dia sudah ketar-ketir ya Makanya tidak berani pulang Karena kemungkinan Saifuddin Ibrahim Akan mendapatkan fonis yang lebih berat dari MKC Bisa jadi fonis untuk Saifuddin Ibrahim 10 tahun Loh kok 10 tahun Seumur hidup Atau kalau tidak Dia akan mati di penjara Seperti itu di video terakhir Saifuddin Ibrahim ya Nah sahabat Sehubungan dengan dua orang penista agama ini Yang mana MKC sudah ditetapkan dan di jebloskan ke hotel Prodeo 10 tahun Dan lalu yang satunya ini masih leluasa berkeliaran Dan semakin parah hujatnya Nah berhubungan dengan si penista agama ini Yang semakin merajalela Tetapi di luar sana justru semakin banyak mu'alaf Yang berbondong-bondong masuk Islam Nah sahabat Untuk kesempatan kali ini Kita akan tampilkan Satu keluarga Tionghoa Masuk Islam Begitu di saat yang sama Bertepatan dengan Si Saifuddin Ibrahim ini Sedang gencar-gencarnya Menghujat dan menista agama Islam Oke sahabat Mari kita simak videonya Tidak ada Tuhan selain Allah Dan saya bersaksi Nabi Muhammad Adalah utusan Allah Nah sahabat itulah tadi Prosesi bersyahatnya Satu keluarga Tionghoa Masuk Islam Alhamdulillah ya Subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar Semakin berbondong-bondong Masuk Islam Bersamaan dengan Yang akhir ini Akhir-akhir ini Sedang marak Yaitu Si Saifuddin Ibrahim Menistakan agama Islam Menghujat agama Islam Dan dibalik itu semua Maka Banyak sekali umat Kristen Yang belajar tentang Islam Dan akhirnya Mereka mendapatkan hidayah Dan mengetahui Bahwasannya Agama yang hak Di sisi Allah Agama yang benar Di sisi Allah Hanyalah Islam Nah itulah tadi sahabat Belum lagi Nanti kalau kita Temukan lagi Mu'alaf-mu'alaf Yang baru Akan kita Ungkah videonya lagi ya Tetapi yang jelas Untuk Saifuddin Ibrahim Semakin Anda Menistakan agama Islam Maka akan Semakin banyak Yang bermu'alaf Semakin banyak Yang masuk Islam Alhamdulillah 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 Itulah bukti kesungguhan mu'alaf ya Bapaknya tadi yang notabene dari keluarga Tionghoa Yang sudah masuk Islam Dia disitu belajar azan ya Melafalkan kalimah-kalimah Tauhid Allahu Akbar Allahu Akbar Ash'hadu anna ilaha illallah Wa ash'hadu anna muhammad ar-rasulullah Mari kita doakan ya Untuk saudara-saudara baru kita Yang baru masuk Islam Yang baru bermualaf Mudah-mudahan mereka semua istiqomah Diberi ketetapan di dalam iman dan Islam Dan semakin semangat Semakin kiat lagi Belajar tentang ilmu-ilmu agama Islam Alhamdulillah Ilallah Wa ash'hadu Anna muhammad ar-rasulullah Saya bersaksi Bahwa Tidak ada Tuhan selain Allah Dan saya bersaksi Nabi Muhammad Adalah utusan Allah Barak oleh Alhamdulillah Subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar Untuk Saya Fuddin Ibrahim sendiri Silahkan Kalau Anda kemarin Pernah bilang Bahwa Anda Sudah kangen dengan Indonesia Segera terbang Mau pulang ke Indonesia Silahkan pulang Dan silahkan Menjalani proses hukum Yang berlaku Sesuai dengan ketetapan hukum Yang sudah menimpa kepada Anda Yaitu Anda sudah menjadi Tersangka Penistaan agama Jangan hanya berani Kuar-kuar dari luar negeri Dari Amerika Silahkan Ditunggu Kepulangannya Wahai Saifuddin Ibrahim Untuk segera Mempertanggungjawabkan Apa yang telah Anda Perbuat Nah ini ditunggu ya Dan pesan saya Semakin Anda menghujat Islam Saifuddin Ibrahim Semakin Anda Menistakan agama Islam Maka akan Semakin banyak Berbondong-bondong Para mu'alaf ya Dengan penistaan Anda Maka akan Semakin Giat ya Untuk Kristen yang Logis Dan kritis Pasti akan Lebih mempelajari Agama Islam Benarkah apa yang Dinistakan Apa yang dituduhkan Oleh Saifuddin Ibrahim Tersebut Dan mereka akan Mengetahui Kebenaran tersebut Di dalam Islam Dan akhirnya Membuat mereka Berbondong-bondong Masuk Islam Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih